Saya akan membahas tentang dasar-dasar person answering. Di sini referensinya adalah, referensi utama adalah dari buku referensi utama kita yaitu dari buku speech and language processing dan juga dari slide NLP dari Stanford. Di universiti yang ada di Coursera yang tahun 2012, di mana untuk yang 2012 di situ salah satunya belum ada yang Neuron Network ya. Kalau yang lebih baru yang speech and language processing itu tahun 2019-an dan tahun terakhir tahun 2020. Yang sebagai kerangka bahasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa itu question answering system. Sistem tanya-jawab ya, sistem tanya-jawab. Jadi, di jawab kita akan membahas dulu tentang pengertian question answering. Pengertian question answering. Nanti ada beberapa jenis yang akan kita bahas yaitu question answering system yang datanya berupa text. Data, datanya berupa text. Nah, datanya berupa text oleh karena itu kemudian pendekatannya biasanya adalah information retrieval. Kemudian yang berikutnya, di sini sebenarnya masih merupakan bagian dari yang kedua ini ya. Yaitu text data, ini masih-masih juga sama text data. Tetapi di sini salah satu bagiannya, nanti kita lihat apa yang disebut dengan reading comprehension. Apa yang disebut dengan reading comprehension nanti juga akan kita lihat. Dan sebenarnya kita sudah tahu, kita sudah mengenal atau kita sudah menjumpai ya. Sering menjumpai kalau kita tes-tes, ada test novel dan lain-lain. Nah, ini yang mana pendekatannya untuk reading comprehension ini salah satunya. Dan yang sekarang yang populer adalah menggunakan neural base atau jaringan saskiruan. Atau lebih tepatnya lagi di learning. Kemudian yang berikutnya, yang kedua. Jadi yang pertama adalah text data. Yang kedua adalah yang datanya terstruktur. Ya, masih text juga sebenarnya, tapi text yang terstruktur. Nah, text yang struktur yang seperti apa, nanti akan kita lihat. Dengan data yang berupa text yang struktur, kemudian kita menggunakan pendekatannya adalah knowledge base. Kalau di sini pendekatannya adalah informasi vertical base. Kalau di sini pendekatannya adalah knowledge base. Kemudian untuk di permasalahan real, di mana data itu bisa berupa data text yang tidak atau kurang terstruktur, kemudian juga berupa text data yang terstruktur. Nah, ini kalau hybrid. Hybrid itu maksudnya datanya itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. di mana yang tidak terstruktur biasanya jauh lebih banyak. Tapi kalau yang terstruktur itu juga sangat penting untuk membantu mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini artinya hybrid itu adalah gabungan dari yang datanya itu berupa text, dan yang tidak terstruktur, data dan text yang terstruktur. yang oleh karena itu ada informasi native field base juga digunakan, knowledge base juga digunakan. Kemudian yang terakhir, yaitu kita mencoba membahas tentang bagaimana mengevaluasi sebuah sistem. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kita melakukan tugas akhir, ya atau kita baca-baca paper-paper penelitian itu, ya umumnya ada bagaimana dievaluasinya. Jadi karena mungkin idenya bagus, tapi setelah dievaluasi bagaimana gitu. Karena di informatika, di computer science, itu biasanya pendekatannya adalah dengan eksperimen, oleh karena itu dengan eksperimen itu kemudian perlu dievaluasi sistemnya ya. Jadi dengan evaluasinya dengan eksperimen. Ya, kita mulai dari yang pertama, pokok bahasan yang pertama, yaitu apa itu question answering system ya, di mana untuk menjawab atau membahas pertanyaan apa, salah satunya, salah satu yang bagus untuk menjawab, salah satunya adalah kita tahu inputnya seperti apa. Inputnya seperti apa, dan outputnya seperti apa. Ya, dan kemudian juga datanya ya, jadi inputnya, misalnya sebuah input, ya keluarannya sebuah output, sebuah atau sehimpunan output, untuk input yang udah kita masukkan, nah kemudian dalam banyak kasus, menggunakan datanya apa. Yang pertama adalah itu, untuk membahas atau memahami tentang apa itu. Kemudian yang kedua, di sini kita akan bahas adalah jenis-jenis pertanyaan dan jawaban. Karena kita membahas tentang tanya-jawab, maka pertanyaan itu bisa macam-macam ya. Pertanyaan itu bisa macam-macam, kemudian juga jawabannya juga bisa, macam-macam ada beberapa jenis jawabannya. Ya, kemudian, ada yang sangat mirip, dan memang terkait dengan sistem tanya-jawab, yaitu search engine. Nah, ini akan kita bahas, kita membandingkan antara sistem QE, sistem tanya-jawab, dan sistem di search engine. Nah, kemudian juga yang terakhir, dalam suport bahasan apa itu question answering system, itu adalah jenis-jenis question answering system. Yang pertama, apa itu question answering system, yaitu inputnya, outputnya, dan pertanyaan. Inputnya itu adalah pertanyaan. Nanti ada contoh-contoh pertanyaannya seperti apa saja. Kemudian jawabannya, jadi contoh pertanyaan dan pasangan jawabannya. Jadi, antara input dan output itu adalah pasangan ya, pasangan inputnya ini, jawabannya ini, pertanyaannya ini, jawabannya ini. Jadi, ini bukan hanya untuk question answering system, tapi secara umum, sebuah sistem itu ada pasangan pertanyaan atau input dan outputnya. Kemudian, outputnya adalah jawabannya. Jadi, inputnya pertanyaan, outputnya adalah jawaban, dan data yang digunakan apa untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan, itu data yang digunakan apa. Nah, di sini, di sistem tanya-jawab ini, data yang digunakan umumnya berupa data text. atau supaya lebih eksplisit, saya tulis dokumen text. Atau juga bisa berupa text yang terstruktur. Sekali lagi nanti akan kita lihat apa itu yang dimasuk dengan text yang terstruktur atau contoh-contohnya, contoh-contoh text yang terstruktur. Ada beberapa kata tanya, karena pertanyaan, kalimat tanya, yaitu biasanya mengandung kata tanya. Seperti misalkan kalau bahasa Indonesia, kata tanya misalkan ada apa atau apakah. Kemudian ada kata tanya yang lain, siapa, kapan, kemudian mana, atau di mana, ke mana, dari mana. Kalau di bahasa Inggris kan where gitu aja, baik itu mana, di mana, ke mana, dari mana kan where gitu aja. Kemudian mengapa, atau kenapa, kemudian berapa, juga bisa juga bila, atau kapan. Atau bila, mana. Atau mungkin ada juga ada beberapa yang lain. Jadi intinya adalah pertanyaan, dan kalimat pertanyaan itu umumnya, umumnya mempunyai kata tanya. Kemudian data itu berupa kumpulan data teks, misalnya halaman web. Ini contohnya halaman web. Kemudian kalau yang terstruktur, misalkan apa yang disebutkan DPP, DPP dia. ini contoh DPP dia, untuk entry kata Universitas Indonesia. Jadi di sini kita lihat, ini contoh data teks yang terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur, saya kira kita lebih paham lagi, atau lebih sering lagi menjumpai, seperti contohnya ada halaman atau artikel berita, atau yang lain-lain. Kalau ini contoh yang terstruktur, bagaimana terstruktur ini ada hubungannya, antara seperti di sini, misalkan Universitas Indonesia, ini ada abstraknya, kepenjelasan sindapnya. Jadi ada properti di sini, DPP dia. kemudian ada value-nya, ada Universitas Indonesia afiliasinya, afiliasinya ada macam-macam. Kemudian Universitas Indonesia kampusnya, di urban, misalkan gitu, country-nya Indonesia, kotanya, di mana, motonya, apa. Kemudian staffnya, jumlah akademik staffnya, ada jumlah mahasiswa doktoralnya, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya gitu. Ini contoh teks yang terstruktur. Kemudian contoh teks yang struktur sama, masih DPP dia juga di sini, tidak hanya entry-nya saja yang saya tampilkan di sini, tentang Soekarno. Di sini ada propertinya ada macam-macam, termasuk seperti misalkan anaknya, ada siapa saja anaknya, di mana dia Soekarno itu meninggal di negaranya, di kotanya, nasionalitinya, dan lain-lain. Termasuknya dan spouse-nya atau istrinya siapa saja. Kemudian successor-nya, penggantinya siapa, dan seterusnya. Nah, jenis-jenis pertanyaan dan jawaban, menurut jenis pertanyaan secara sederhananya bisa dibagi menjadi dua, yaitu jawaban yang berupa informasi fakta sederhana. Jadi, faktanya sederhana, dan bentuk teksnya adalah teks yang pendek. Ini disebut dengan faktoid. Jadi, faktoid itu adalah fakta yang sederhana, bentuk teksnya pendek. Kemudian, ada juga yang lebih kompleks dan panjang. faktoid ini di kamus kita lihat adalah brief or trivial items or of news or information yang saya ambil dari kamus ini. Kemudian, informasi yang lebih kompleks atau panjang yang secara umur dapat kita sebut dengan narasi seperti misalkan definisi. Seperti pertanyaan, siapakah Umar Mokhtar? Kemudian, pertanyaan yang lain, apa itu bioinformatika? Kemudian, ini berupa definisi yang lebih kompleks dan lebih panjang. Bisa juga yang lebih kompleks dan lebih panjang itu misalkan penjelasan. Penjelasan misalkan mengapa terjadi pemanasan global. Ini kan jawabannya butuh cukup panjang. Nah, ini sekarang yang faktoid. jadi di pembahasan kita, kita konsentrasi ke faktoid, yaitu pertanyaan yang jawabannya itu sederhana dan teksnya pendek. Seperti contohnya, siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang? Nah, ini kan satu orang. Artinya, jawabannya itu satu nama saja, kan? Nah, ini faktoid. Kemudian, contoh yang lain, misalnya, berapa rata-rata umur kucing? ini kan juga hanya misalkan titik-titik bulan, misalkan titik-titik tahun, misalkan gitu ya. Nah, kemudian juga contoh lain yang faktoid tadi, yaitu berapa banyak pulau di Indonesia? Ini jumlahnya juga, jawabannya adalah berupa jumlah. Berapa banyak, misalkan gitu ya. Kemudian, di mana letak kerajaan Sriwijaya, ini juga misalkan kota atau daerah atau mata uang Arab Saudi, jawabannya juga sederhana. Apa kepanjangan dari TNI? Nah, ini juga masih jawabannya faktoid. Kemudian, ada lagi contoh faktoid yang lain, apa nama Indu Organisasi Gula Kualitas Indonesia? Ini juga faktoid ya, karena hanya satu, misalkan hanya satu, itu Indu Organisasinya, kemudian jenis awan yang berbahaya bagi penerbangan. ini terutama ada mungkin satu atau dua jenis awan saja, bukan sangat banyak, tapi hanya satu atau mungkin dua jenis atau sedikit lagi. Kemudian, nomor telepon, nomor telepon yang sedikit saja, mungkin satu atau dua, kemudian kapan olahraga nasional pertama dilaksanakan, itu di sini mungkin ada tanggal atau bulan atau juga tahunnya. selanjutnya untuk yang panjang, yang jawabannya itu panjang, berupa narasi, misalkan contohnya, apa bahaya dari narkoba? ini pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban yang lebih panjang dan di kita, di pembahasan kali ini, kita tidak membahas yang panjang, yang narasi seperti ini. Contoh lain lagi yang jawabannya panjang, pendapat, apa pendapat? Apa pendapat orang Indonesia tentang korupsi? Jawabannya juga panjang. Kemudian, ada lagi misalkan, apa yang dimaksud dengan syaring Islam? ini juga panjang. Mengapa terjadi pemanasan global? Kemudian, contoh, apa sebab? Ya, sebabnya. Bisa jawabannya kepanjang juga. Kenapa atau mengapa bayi susah tidur? Siapakah Umar Muhtar? Apa itu diumumat? Ini contoh-contoh pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang cukup panjang. Kemudian, ada juga contoh pertanyaan faktorit yang lebih panjang misalkan berlupa daftar. Negara mana saja yang tergabung dalam Asia. Ini sederhana-sederhana tapi jawabannya maksudnya nama negara, nama negara-negara, daftar negara dan dilatih tidak banyak. Ini dapat dianggap sebagai masih faktorit, masih sederhana. Kemudian output jawaban, ini output jawaban itu dari tanya-jawab bisa berupa ekstraksi atau berupa abstraksi. Apa yang dimaksud dengan ekstraksi? Eksraksi itu adalah seperti kita kalau menstabilo stabilo di sebuah tulisan kita stabiloin. Nah itu jadi dari teks yang ada kita pilih saja. Tidak membuat kalimat sendiri. Kalau membuat kalimat sendiri itu adalah abstraksi. Jadi kalau ada paper, kalau kita membuat paper atau kita membaca paper ada abstrak. Nah abstrak itu kan ringkasan yang ringkasan itu tidak hanya copy paste di rangka-rangkai dari tulisan tapi membuat kalimat sendiri yang merupakan ringkasan yang abstraknya. Jadi abstrak ini adalah kalau misalkan ada tanya-jawab pertanyaannya itu kita bikin teks sendiri yang tidak ada dari datanya. Tadi ada disebutkan kalau tanya-jawab ini ada masukkan berupa pertanyaan kemudian ada datanya kita jawaban itu mengambil dari data kalau ekstraksi. pada bahasan di sini kita membahas tentang faktoid jadi jawaban yang faktoid pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang faktoid faktoid itu sekali lagi yang yang sederhana jawaban sederhana yang teksnya pendek kemudian ekstraktif artinya yang berupa ekstraksi artinya hanya ngambil dari teks data yang ada yang sudah disediakan. Nah ini kemudian untuk apa itu question answering system kita juga perlu melihat juga kita perlu memahami dengan yang sejenisnya yang mirip-mirip untuk supaya lebih paham tentang question answering system jadi kalau kita membahas atau menerangkan suatu permasalahan kita perlu juga untuk melihat yang lain yang mirip-mirip jadi seperti misalkan apa itu kuda misalkan apa itu kuda itu salah satu poinnya kita perlu membandingkan perbedaan kuda dengan keledai masih mirip kuda dengan keledai tapi kuda itu bukan keledai sama seperti ini kalau kita ingin membahas menerangkan tentang apa itu pengertian dari question answering system nah kita bandingkan juga dengan yang mirip yaitu search engine yang berupa search engine dalam di sini datanya adalah text kalau question answering system inputnya itu adalah pertanyaan inputnya itu adalah pertanyaan kemudian outputnya itu jawaban jadi masukannya adalah sebuah pertanyaan kemudian keluarannya itu adalah sebuah jawaban sedangkan kalau search engine inputnya itu adalah sebuah query query dengan pertanyaan bedanya apa nanti bisa kita lihat sudah sangat mirip juga kemudian outputnya kalau search engine itu adalah dokumen ya sebuah query keluarannya itu dokumen bukan sebuah dokumen tapi biasanya kumpulan dokumen dan kumpulan dokumen yang di ranking seperti kalau kita googling inputnya satu keluarannya adalah link dokumen ya link link halaman web misalkan link halaman web yang itu di ranking semakin bawah semakin kurang relevan jadi di ranking berdasarkan relevansi terhadap query ya seperti itu ya perbedaannya kemudian di question answering system itu sebenarnya membutuhkan search engine sebagai salah satu modul modul intinya ini disini contohnya digambar di bawah ya framework di bawah ini ini adalah contohnya adalah factoid question answering ini yang dimana ada dokumen retrieval disini dimana dokumen retrieval ini adalah pada intinya adalah search engine kita lihat jadi tadi dikatakan bahwa search engine itu inputnya adalah query ini karena dari pertanyaan nanti diubah menjadi query ya diubah menjadi query kemudian search engine itu keluarannya adalah kumpulan dokumen ini adalah dokumen kumpulan dokumen dokumen yang relevan relevan kan relevan kemudian diurutan di ranking berdasarkan relevansinya nah ini diurutkan berdasarkan relevansinya jadi bukan hanya sekumpulan saja tapi biasanya juga diurutkan di ranking ini adalah dokumen retrieval yang pada prinsipnya adalah yang menjadi atau ya pada prinsipnya adalah search engine juga seperti ini kalau question answering sendiri inputnya adalah sebuah pertanyaan ya ini sebuah pertanyaan di sini kemudian keluarannya itu adalah sebuah jawaban kemudian kita lihat masih kita lanjutkan tentang question answering dibandingkan dengan search engine nah pertanyaan dibandingkan dengan query pertanyaan di sini di sini dibandingkan dengan query yang hasilnya dari sini query kalau pertanyaan biasanya pertanyaan lebih spesifik dibandingkan dengan query misalkan contohnya ada pertanyaan tentang kerajaan Sriwijaya pertanyaannya adalah di mana letak kerajaan Sriwijaya atau ada berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya yang lain misalkan kapan kerajaan Sriwijaya runtuh misalkan kemudian pertanyaan yang lain siapa raja pertama kerajaan Sriwijaya dan seterusnya seperti itu kan biasanya kalau query biasanya lebih umum lebih jenerik kerajaan Sriwijaya gitu aja kemudian pada gambar di bawah ada query formulation ada query formulation kita lihat disini ada query formulation ya ada query formulation yang query formulation itu mengubah pertanyaan menjadi query jadi data awalnya berupa pertanyaan kemudian diubah query karena akan di inputkan query itu ke document retrieval jadi pada dasarnya pertanyaan itu adalah query jadi dengan query formulation ini itu menjadi query kemudian di bawah ada answer type detection sehingga pertanyaan itu adalah pada intinya adalah query plus tipe pertanyaan tipe jawabannya tipe jawabannya seperti contohnya misalkan ada pertanyaan di mana letak kerajaan Sriwijaya nah ini pertanyaan ini pada dasarnya secara kasarnya dapat dikatakan adalah query yang query adalah kerajaan Sriwijaya plus tipe jawabannya adalah lokasi tipe jawabannya adalah lokasi nah kita lihat gambar ini kan juga ada keluarnya ada di sini kemudian ada yang tanah di sini apa sebagai tipe jawabannya kita lanjutkan kita masih membandingkan misalkan kita bandingkan dengan google yang berupa search engine meskipun saat ini juga google itu juga yang search engine itu juga berkembang pesat dan bisa menjadi question answering system juga meskipun tidak sepenuhnya dirancang seperti itu dirancang untuk question answering dan contoh yang dirancang untuk question answering yaitu Wolfram Alpha ini Wolfram Alpha disini misalkan di Wolfram Alpha itu ada kita apa kita buat pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang ini contoh hanya untuk menyatakan bahwa sebenarnya Wolfram Alpha itu ya bagus ya tapi mungkin belum dikembangkan untuk bahasa Indonesia sehingga disini masih jawabannya salah jawabannya salah kemudian ada contoh yang lain yang untuk question answering sebenarnya juga ini adalah natural language question answering system dari MIT tapi tapi sayangnya setelah saya lihat-lihat semuanya tidak terlalu dikembangkan karena memang sudah cukup lama tapi tidak dikembangkan akhir-akhir ini kemudian disini untuk di search engine kita lihat misalkan siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang yang disini dijawab dengan benar ya saya kira seperti ini di sebelah sini jadi kalau di Google itu kan sekarang ada kotak seperti ini jadi people ask siapa Presiden Malaysia sekarang jadi pertanyaan dalam bahasa Indonesia dengan Google untuk kasus ini untuk kasus pertanyaan ini siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang ini dijawab dengan benar disini yang meskipun harusnya jawabannya kalau misalkan pasangan sesuai sistem ya satu aja disini Muhyiddin Yassin misalkan gitu aja tidak perlu bagai sejarahkan kemudian macam-macam macam-macam lagi kemudian nah ini untuk menunjukkan bahwa belum bisa sebagai sistem tanya-jawab ini adalah contoh di Google lagi bertanya berapa rata-rata umur kucing nah ini jawabannya harusnya berapa bulan atau berapa tahun gitu kan nah disini ada mungkin disini ada jawabannya ada disini antara 12 hingga 15 tahun dan lain-lain disini mungkin tidak sejawabannya tapi tidak langsung menjawab tidak langsung menjawab nah kemudian meskipun juga menggunakan bahasa Inggris ya meskipun pertanyaan bahasa Inggris nah kalau disini dengan Wolfram Afan nah ini misalkan siapa Presiden Perdana Menteri Malaysia sekarang disini dijawab benar ini adalah nama tapi datanya tidak orangnya sudah salah sebenarnya sebenarnya sudah orang lain lagi tapi jawabannya resultnya adalah formatnya seperti ini tapi kebetulan ini jawabannya salah orangnya salah bukan Mahathir Muhammad lagi nah ini contoh dengan Wolfram Alfa misalkan pertanyaan nah dijawab dengan 14 tahun misalkan nah ini saya kira formatnya sudah seperti ini ya tanya-jawab terutama kemudian meskipun ada lain lagi sebagai tambahan informasi nah kemudian untuk lokasi untuk lokasi pertanyaan berubah lokasi dimana Where is Telkom University nah kalau di Google karena Google itu misalkan Google Map nah ini kalau yang sekarang jawabannya seperti ini kalau yang Google berapa tahun yang lalu misalkan mungkin satu setengah tahun yang lalu belum bisa menjawab seperti ini ini saya kira sudah salah satu bentuk yang ideal atau jawabannya ideal bahwa ini sudah benar ini sudah lengkap bahkan diberikan map-nya karena Google mempunyai map-nya jadi untuk pertanyaan berupa lokasi kalau Google sudah advance ya kalau di ini apa di Wolfram Alpha dia karena mungkin datanya yang tidak lengkap dia jawab salah ya kemudian jenis-jenis question answering system tadi ada yang berupa faktoid jawabannya berupa faktoid kemudian pendekatannya bisa macam-macam nanti akan kita bahas terutama yang kita bahas ini ini aja yang kita bahas faktoid semua yang di kesempatan ini yang kita bahas ini yang faktoid faktoid aja ya kemudian ada juga sebenarnya community question answering system ini ada salah satu workshop ada workshop yang disebut dengan same file ada setiap tahun beberapa tahun terakhir ini ini community question answering artinya ada community kemudian kita mencari jawaban dari community tersebut nanti akan kita lihat contohnya community itu misalkan stack overflow jadi udah ada tanya-jawab 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 kemudian ada juga yang mathematics mathematics answering system artinya tanya-jawab matematik ada mathematics answering system atau yang disebut matematik aware juga atau visual kemudian ada juga summarization peringkasan dokumen yang peringkasan dokumen itu ada prinsipnya dapat dikatakan sebagai equation axel juga karena ada inputnya berupa sebuah query kemudian diminta mensummary artinya ada query kemudian summary-nya itu misalkan seperti di stabilo ada misalkan ada dokumen kemudian ada pertanyaan atau query atau pertanyaan misalkan lokasi kerajaan Sriwijaya nah ini misalkan ada dokumen dan dokumen itu kita stabiloin kerajaan Sriwijaya itu dimana ini adalah query focus summary session dan mungkin ada yang lain-lain lagi pembahasan kita utamanya disini adalah yang ini contoh community question answering dengan stack overflow ya artinya stack overflow itu udah ada dan ada pertanyaan jawaban pertanyaan jawaban ada banyak pertanyaan dan masing-masing pertanyaan itu masing-masing pertanyaan itu ada jawaban-jawabannya ada jawaban yang dan masing-masing jawabannya dari pertanyaan mungkin ada lebih dari satu jawaban ada jawaban yang yang terbagus ada yang kurang bagus nah kemudian community question answering itu adalah ini pertanyaan baru pertanyaan ini cocoknya dengan pertanyaan yang mana yang tidak ada ya atau bahkan juga pertanyaan ini jawaban dari pertanyaan yang yang terkait atau yang mirip itu jawaban yang mana yang dianggap paling bagus jadi datanya disini ya datanya berupa tanya-jawab itu sendiri yaitu community question answering seperti stepover group kemudian contoh data training disini contoh data training disini misalkan berupa JSON seperti ini contohnya untuk yang untuk yang matematik ini contoh matematik yang JSON berupa yang matematik jadi pertanyaan kemudian jawabannya itu berupa matematik misalkan contohnya juga kalau memat aware ini adalah apa formula dari gas kemudian jawabannya adalah formula kemudian ada juga visual visual community answering ini ada misalnya pertanyaannya ini jawabannya yang mana dipilih misalkan kalau jawabannya adalah man siapa yang memakai kacamata disini adalah yang laki-lakinya siapa yang memakai kacamata yang disini gambar ini yang perempuannya apakah payung ini terbalik disini yes jawabannya ini disini jawabannya no untuk data ini demikian juga disini dimana anak-anak itu duduk ini untuk data ini jawabannya adalah di pokas disini jawabannya di lengan berapa banyak anak di asur disini jawabannya dua untuk data ini satu untuk data ini ini contoh untuk visual community asuring kemudian contoh untuk query focus summarization yaitu disini misalnya salah satu contohnya summarization yang dihasilkan itu berupa snippet nah snippet ini salah satunya misalkan untuk dokumen yaitu teks yang diambil dari awal dokumen ini teks yang diambil dari awal dokumen jadi contohnya misalkan berapa banyak negara di dunia nah ini ada satu dokumen kemudian diambil snippet ini suplikannya suplikannya yang suplikannya ini misalkan di awal dokumen karena untuk dokumen yang penulisannya baik ya atau paragraf yang penulisannya baik itu kan biasanya intinya di awal awal misalkan contohnya atau lebih jelasnya yang disini di berapa banyak atau berapa banyak ya berapanya negara di dunia nah ini adalah snippet nah kemudian kita udah bahas poin pertama di kerangga bahasan ini itu apa itu pengertian dari question answering dan termasuk tadi ada contoh-contohnya kemudian jenis-jenisnya kita konsentrasi sekarang yang kita bahas itu adalah tanya jawab yang faktoid faktoid itu adalah yang fakta yang sederhana yang direpresentasikan sederhana itu direpresentasikan dengan teks yang pendek yang pertama kita akan bahas yang datanya berupa teks teks yang tidak atau kurang terstruktur sehingga pembahas solusinya dengan information retrieval basis disini ada tahap-tahapnya ada question processing kemudian retrieval dokumen dan bagian dokumen pasis itu adalah bagian dokumen kemudian answer extraction ini untuk mengingatkan kembali faktoid itu terjawaban jenis faktoid yang artinya yang sederhana dan teks pendek kemudian faktoid ini kemudian teks data information retrieval base ini artinya data berupa teks yang kurang atau tidak terstruktur kemudian oleh karena itu karena bentuknya data seperti itu sehingga diproses menggunakan information retrieval base information retrieval base untuk teks ini secara garis besar ini ada tiga tahap utama yaitu disini ada question processing jadi ada pertanyaan pertanyaannya diproses menghasilkan query dan jenis jawaban kemudian yang kedua adalah retrieval untuk dokumen jadi dokumen karena datanya berupa dokumen 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 mungkin dari internet atau yang lain dokumen dokumen yang belum diproses salah satunya misalkan indexing hanya untuk melihatkan secara garis besar saja dokumen retrieval dan passage retrieval passage itu adalah bagian dari dokumen bisa berupa paragraf misalkan paragraf ini kemudian yang berikutnya ini adalah yang terakhir adalah ekstraksi jawaban sekali lagi ini ekstraksi ekstraksi itu bukan abstraksi ekstraksi itu seperti stabilo jadi diambil dari yang data yang ada data yang ada itu maksudnya passage-passage ini dari passage-passage ini diambil seperti di stabilo mengambil dari sini ya dimana inputnya adalah answer instruction itu adalah passage-passage ini dan jenis jawaban dari pertanyaan kemudian jenis jawabannya apa pertanyaan ini dikatung di sini di ekstrak mungkin di ranking dan yang paling dianggap paling bagus paling besar skornya sebagai jawaban tunggal itu bisa berupa daftar sebuah pertanyaan inputnya outputnya adalah sebuah jawaban yang jawaban itu bisa berupa daftar datanya berupa teks di sini teks yang atau dokumen teks yang tidak terstruktur atau yang kurang terstruktur maksudnya kurang terstruktur itu ada mungkin ada struktur sedikit itu misalkan ada paragraf ada HTML tag seperti itu misalkan nah kemudian yang pertama ini adalah query processing yang pertama query processing query processing itu terdiri dari query formulation dimana query formulation itu inputnya adalah pertanyaan kemudian outputnya adalah query jadi bagaimana memformulasi query menghasilkan query dari pertanyaan query formulation disebut juga dengan query extraction karena biasanya berupa ekstraksi dan kemudian answer type detection inputnya itu adalah pertanyaan ya sama seperti yang query formulasi itu jawabannya adalah tipe jawaban tipenya apa ya tipe ini nanti kita lihat bahwa tipe itu biasanya udah kita tentukan tipe 1 tipe 2 tipe 3 tipe 4 tipe 5 tidak pilih ya artinya ini adalah permasalahannya untuk answer type detection detection ini intinya sebenarnya adalah classification jadi seperti answer type classification ini klasifikasi karena kita sudah menentukan tipe-tipenya apa atau kelas-kelasnya apa ya kita hasilkan tadi ada 2 di query processing ini outputnya yang pertama adalah query nah query kemudian digunakan sebagai input untuk proses document retrieval document retrieval disini yang pada intinya adalah ini adalah juga search engine intinya adalah search ini document retrieval kemudian yang kedua yang dihasilkan dari query processing yang dihasilkan dari query processing yang kedua adalah tipe jawaban ya nah tipe jawaban ini nanti digunakan untuk input answer extraction disini tapi juga bisa juga dan bisa digunakan juga untuk membantu proses passage retrieval disini juga jadi untuk passage retrieval jadi untuk me hasilkan passage 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 itu sekali lagi bagian dari dokumen ini ya bagian dari dokumen seperti misalnya paragraf atau ya yang rupanya adalah teks yang panjang ini adalah teks yang lebih pendek ya jadi yang kedua ini tipe jawaban dari processing digunakan untuk untuk answer extraction disini dan juga digunakan juga untuk passage retrieval yaitu membuat synthesis ya sebagai tambahan kita lihat ya tadi passage itu lebih kecil yaitu bagian dari dokumen dan juga kita lihat di passage retrieval ini kita akan bahas bahwa disini mungkin lebih banyak disini lebih sedikit karena mungkin lebih disaring lagi nah kemudian disamping query dan tipe jawaban ya untuk query processing itu disamping menghasilkan query dan juga menghasilkan tipe jawaban pada beberapa sistem ada tambahan informasi yang dihasilkan yaitu fokusnya dan tipe pertanyaan ya jadi di query processing itu bisa juga menghasilkan fokus dan apa yang disebut dengan fokus dan apa yang disebut dengan tipe pertanyaan jadi bukan hanya tipe jawaban tapi juga tipe pertanyaan query itu apa secara garis besar query itu dikatakan adalah kata-kata kunci dalam pertanyaan jadi diambil dari pertanyaan dicomot-comot-comot yang mana yang dianggap sebagai kata-kata kunci yang kemudian kedua tipe jawaban adalah salah satu yang utama adalah tipe entitas biasanya entitas bernama atau name entity misalkan apakah tipe jawaban itu adalah person apakah tipe jawaban itu adalah place apakah tipe jawaban itu adalah waktu dan lain-lain kemudian fokus itu hampir sama seperti query itu kata kunci utama di pertanyaan yang nanti diganti oleh jawaban nanti akan kita lihat contohnya contoh query contoh tipe jawaban contoh fokus untuk sebuah yang aslinya pertanyaan sebuah nah kemudian yang berikutnya yang kadang dihasilkan juga oleh sistem tanya jawab adalah tipe pertanyaan tipenya itu apakah berubah definisi pertanyaan itu apakah bertipe matematik pertanyaan itu apakah tipenya terdaftar jadi menghasilkan tipe pertanyaan itu sama seperti menghasilkan tipe jawaban dalam arti sama-sama klasifikasi tapi klasifikasi dengan kelas yang berbeda himpunan kelas yang berbeda tipe jawaban misalkan himpunan kelasnya itu berupa name entity person place institution misalkan location dan lain-lain tapi kalau disini klasifikasi tapi kelasnya beda kelasnya apakah berupa definisi pertanyaan itu apakah berupa pertanyaan matematika atau berupa pertanyaan data fokus dihasilkan fokus ini fokus dihasilkan oleh fokus detection dalam query processing kemudian tipe pertanyaan dihasilkan oleh question type detection ini juga klasifikasi sebagaimana answer type detection question type detection adalah bermasalah klasifikasi kemudian fokus dan tipe pertanyaan digunakan bersama dengan tipe jawaban pada passage retrieval dan answer extraction ini contohnya misalkan ada pertanyaan seperti ini which US state capital has the largest population kemudian dari query question processing dihasilkan querynya adalah seperti ini yang ini adalah sebuah kalau ini pertanyaan ini adalah kepernyataan US state capital has the largest population jadi intinya diambil dari kata-kata yang di sini kemudian pertanyaan ini ini tipe jawabannya apa apakah person luarnya itu apakah jawabannya itu ada orang apakah jawabannya itu berupa lokasi atau jawabannya berupa entry atau waktu atau city nah ternyata di sini jawabannya itu jawabannya itu yang benar itu adalah berupa kota berupa city capital state capital ini adalah city hingga answer type nya adalah city jadi ini adalah tadi ya answer type ini ini adalah dari menggunakan klasifikasi dipilih sudah ada ada city ada country ada person dan lain-lain dipilih city yang benar kemudian fokus terus adalah state capital karena nanti akan digantikan state capital ini apa state capital nya untuk yang city state capital nya apa kemudian pertanyaan yang lain contoh yang lain misalkan there are the two states you could be re-entering if you are crossing florida northern border jadi di sini pertanyaannya adalah ada dua bagian yang kita bisa kalau kita mau masuk perbatasan dengan antara bagian florida jadi di sini pertanyaannya seperti ini kemudian query nya menjadi misalkan two states border florida 0 jadi misalkan inilah kata-kata kuncinya kemudian tipe jawaban nah tipe jawabannya adalah misalnya kita sudah punya beberapa beberapa gitu ya nah salah satunya yang sudah ada yang kita bisa pilih itu adalah US jadi klasifikasi untuk mendeteksi jenis jawaban itu misalkan sudah detail termasuk US states kemudian yang berikutnya yang dihasilkan dari question processing untuk pertanyaan tersebut adalah misalkan fokusnya the two states karena nanti akan menggantikan di sini jawabannya the two states jadi the two states itu apa saja dua negara bagian itu ya kemudian question processing tadi yang pertama kan ada query formulation ya jadi dari pertanyaan diubah menjadi query ya jadi menghasilkan sebuah query dari sebuah pertanyaan contohnya misalkan ini state capital as the largest population ini inputnya kemudian dari query formulation itu dihasilkan sebuah query yang seperti ini ya jadi query formulation itu menghasilkan pernyataan atau statement dari ya sebuah pernyataan dari sebuah pertanyaan antara lain dengan menghilangkan kata-pertanyaannya ini adalah salah satu bentuk sederhananya seperti itu ya itu bisa dilakukan antara lain dengan rule base ya jadi berdasarkan rule atau berdasarkan pemilihan kata-kata kunci seperti misalkan contohnya yang rule base adalah ada we have word ya we have word misalkan ini adalah rule-nya adalah seperti ini rule-nya adalah seperti ini yang tadinya bentuk pertanyaannya seperti ini sebagai input diubah menjadi bentuk pertanyaan seperti pernyataan query yang seperti ini ya jadi ada pola-pola pattern ya yang menggunakan ya what did a ini adalah a verb b dan sebagainya ini menjadi seperti ini misalkan sini contohnya seperti ini misalkan where is a kemudian jawabnya ini apa is located in ya kemudian bisa juga menggunakan keyword selection dipilih yang apa dipilih yang kata-kata apa yang 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 pertama dipilih yang non-stop word saya kira kita sudah tahu stop word stop word itu seperti misalkan pronoun kata-kata ganti seperti itu ya kemudian dipilih yang proper noun nomor 2 ini kemudian dipilih nominal yang kompleks kemudian dipilih yang lain yang lain jadi dipilih dari pertanyaan pertanyaan dipilih keyword nya ya ini misalkan contohnya ini adalah pertanyaannya seperti ini nah kemudian dari tadi nomor berapa yang pemilihan nomor berapa nomor berapa yang nomor 1 dipilih yang ini dan ini yang nomor 2 gak ada tadi nomor 3 gak ada nomor 4 ini nomor 5 gak ada nomor 7 jadi dipilih akhirnya menjadi seperti ini ini adalah query-nya yang query ini dihasilkan dari pertanyaan ini dengan cara memilih-memilih kata kunci dengan daftar kata pemilihan kemudian yang kedua setelah tadi adalah query formulation yang kedua disini adalah mendeteksi jenis jawaban mendeteksi jenis jawaban jadi tipe jawaban biasanya adalah entitas 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 terutama adalah entitas yang bernama misalkan person city jadi sudah ditentukan daftarnya ya answer type detection detection ini adalah sebenarnya adalah klasifikasi klasifikasi jadi deteksi ini adalah klasifikasi dimana kelasnya ya atau artinya jenis jawabannya itu sudah ditentukan oleh user jumlah kelas tipe jawaban biasanya banyak jadi seperti klasifikasi tapi kelasnya banyak entitas adalah kata dengan jenis kata nomina entitas itu adalah nomina atau kata benda entitas ada nomina dan nomina itu adalah entitas jadi disini apa jenis jawaban juga adalah ini apa ini apa nomina ya daftar entitas bisa misalnya dilihat di wordnet jadi kalau kita lihat wordnet nanti kita bisa lihat apa apa saja entitas itu ya bisa search wordnet bisa ada pilihan searching disitu ya kemudian di wordnet untuk jenis yang kata benda atau nomina itu mempunyai taksonomi taksonomi berarti mempunyai root dan mempunyai anak-anak anak-anaknya jadi ada sebuah root yang root itu adalah entitas jadi kata benda apa seperti misalnya laptop laptop itu itu nanti mempunyai ayahnya lagi apa-apa kemudian sampai root entitas kemudian apa air air misalkan air itu juga nanti ada di taksonomi itu sampai atas 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 sampai ke root entitas demikian juga kata benda yang abstrak seperti misalkan algoritma ada ide atau juga yang seperti udara dan lain-lain semua kata benda berjenis nomina merupakan turunan atau ikonim dari root tersebut ini untuk di wordnet kemudian tipe jawaban ini contohnya siapa gubernur Papua tipe jawabannya adalah persen kemudian apa kota terbesar di Kalimantan jawabannya jenis jawaban tipe jawabannya adalah Siti nah untuk tipe jawaban itu bisa juga berubah taksonomi artinya ada taksonomi itu artinya bentuk globalnya seperti hirarkis ada globalnya kemudian lebih detailnya lagi dan ini contoh taksonomi yang ada sedikit levelnya ini contoh taksonomi disini bahwa ada garis yang besarnya ada lokasi ada singkatan ada human numeric description sedangkan lokasi sendiri bisa beberapa country city ini ditentukan ini contoh ada orang dulu di tahun 2005 yang menentukan seperti ini dan kita bisa saja untuk kita menentukan sendiri atau menambah dari sini juga bisa ini contoh tipe jawaban yang dibuat disini dengan paper yang tadi ada cukup banyak ya ini contohnya disini ini ini ada tipe jawaban yang tadi abbreviation artinya yang abbreviation itu ini kemudian dipecah-pecah lagi menjadi abbreviation explanation misalkan ini contoh pertanyaannya pertanyaan ini apa singkatan untuk limited partnership ini jenis jawabannya adalah abbreviation kemudian ada contoh ini ini kemudian jenis jawabannya adalah explanation kemudian ini jenis jawabannya adalah definition ini jenis jawabannya adalah description manner kalau dikitar konsentrasinya ke yang nanti kemudian contoh yang lain ada pertanyaan yang seperti ini kemudian jenis jawabannya adalah ini ada pertanyaan yang seperti ini apa bagian dari tubuhmu yang mengandung kolusum korpus kolusum nah ini jawabannya adalah jenisnya dari ini apa warna warna dari sebuah pelangi jawabannya adalah alar dan seterusnya ini contoh contoh ini adalah jenis jenis jawaban yang sudah ditentukan yang sudah ditentukan himpunan jenis jenis jawaban yang sudah ditentukan sehingga setiap pertanyaan 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 tinggal pilih saja jenisnya yang mana jenisnya yang mana ini ada contoh jenis 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 yang lain jadi ada pertanyaan tinggal dipilih salah satu dari ini tidak mencari-cari lagi karena ini adalah permasalahan klasifikasi ini permalaman klasifikasi dimana kita sudah tahu bahwa klasifikasi itu permasalahan klasifikasi kelasnya himpunan kelasnya sudah ditentukan terlebih dahulu tidak terbuka kemudian kemudian bikin baru lagi ini contoh untuk deteksi tipe pertanyaan yang masih melanjutkan ini ada misalkan contohnya di sini ada sistem yang Deep QA yang ini sangat terkenal dari IBM yang dimana untuk menjawab ini ada sistem acara TV yang untuk tanya-jawab itu ya nah di sini ada tipenya tipe jawabannya ada 2.500 yang sudah apa untuk contoh untuk pertanyaan dari program TV yang namanya Geoparty 20.000 pertanyaan ini ada 2.500 jadi banyak juga jenis pertanyaan jenis jawaban jadi jenis jawaban ditentukan meskipun jumlahnya 2.500 jadi ini permasalahan klasifikasi nah permasalahan klasifikasi himpunan kelasnya 2.500 klasifikasi yang kelasnya 2.500 meskipun di sini ini ada 200 pertanyaan saja yang sudah sering sering muncul misalkan 200 200 jenis jawaban 200 jenis jawaban misalkan contohnya ini jenis jawaban jenis jawaban yang sering muncul di kasus itu kemudian bagaimana caranya klasifikasi tersebut klasifikasi untuk menentukan jenis jenis jawaban bisa menggunakan rule rule-nya bisa handwritten artinya rule yang manual contohnya nanti menggunakan reket di sini atau menggunakan machine learning menggunakan machine learning itu artinya kita perlu data training data training itu artinya ada pasangan antara pertanyaan dan kelasnya jadi machine learning itu ada pasangan di training training itu maksudnya pasangan dari pertanyaan dan jenis jawaban kelas itu maksudnya jenis jawaban atau gabungan antara rule dengan juga kemudian ada proses kalau rule misalkan dengan reket kita buat reket reket buat reket yang cocok oh seperti ini ini artinya person kalau ada gagnya yang seperti ini misalkan bagaimana bagaimana atau dengan question head word jadi jenis inti head word itu adalah inti kata intinya kata inti head word kata kepalanya kepala itu maksudnya intinya jadi ada sebuah question ada headnya kata yang intinya yaitu head word dari non-free setelah we have word jadi contohnya we have itulah beach contohnya we have itulah word kemudian lihat non-free 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 itu yang saya kuning-kuning ini non-free non-free dicari intinya head word dari city in china itu head word nya adalah city kota di cina itu apa kota di cina itu adalah kota kemudian the state flower of california misalkan head jadi ini adalah dicari head word nya ini adalah lagi kita bagaimana tipe jawaban mendeteksi tipe jawaban dengan contoh menggunakan rule yang handwriting kelihatan nah kemudian disini apa juga bisa dengan machine learning ya artinya proses learning artinya perlu data training ini lebih umum kalau sekarang kalau data trainingnya sudah tersedia dengan jumlah yang cukup dengan jumlah yang cukup banyak dengan machine learning perlu ditentukan penentuan himpunan tipe jawaban bisa hierarkis atau taksonomis kemudian membuat trainingnya itu sendiri training itu maksudnya adalah pasangan antara jawaban dan pertanyaan dan tipe jawaban ya itu berupa data set pasangan pertanyaan dan tipe jawaban pasangan ini kemudian melakukan proses training proses learning proses induksi setelahnya ya ini lebih umum ya sekarang lebih umum karena machine learning itu udah semakin maju kemudian data trainingnya udah tersedia kemudian perlu ditentukan himpunan fitur yang namanya learning ya itu perlu fitur fitur dengan ciri himpunan ciri-cirinya apa saja ya himpunan ciri salah satu jenis fitur bisa handwriting rules itu sendiri jadi tadi ada handwriting rules itu sebagai salah satu jenis ciri bisa digunakan sebagai salah satu jenis ciri di samping juga ada beberapa fitur yang bisa digunakan antara lain adalah tata dan frase kata dan frase di pertanyaan ya kemudian jenis katanya jenisnya apa yang ada di situ ada kata pendan dan seterusnya kemudian ada headwordnya kemudian jenis name entity di pertanyaan-pertanyaan itu ya name entity nya apakah person location atau apa di pertanyaan-pertanyaan itu kemudian yang terakhir di sini ini adalah yang berkaitan dengan semantik di kata-kata tersebut misalkan ada yang terkait misalkan misalkan sinonimnya atau yang lain yang lain kemudian ini kita sudah bahas di query processing equation processing kemudian yang kedua adalah dokumen ini adalah tahap kedua untuk faktoid question answering system dengan data berupa text information retrieval piece ya dokumen retrieval nah sekarang kita ke dokumen retrieval di sini dokumen retrieval pada intinya adalah dokumen dokumen information retrieval namanya dimana inputnya adalah sebuah query inputnya sebuah query yang query dikasih dari pertanyaan kemudian outputnya itu adalah sekumpulan dokumen yang di ranking berdasarkan relevansinya terhadap query dan datanya diambil dari sekumpulan data yang bisa sangat banyak dokumen atau misalkan di sini halaman-halaman web misalkan nah kita tidak bahas ini kita bahas ini adalah information retrieval yang intinya adalah bagaimana setiap query sebuah query itu dicari kesamaannya dengan dokumen 1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 5 dan seterusnya misalkan dengan BNVDF atau yang lain dan yang lain lain jadi ini information retrieval satu ilmu yang berkembang banyak digunakan nah ini ada information retrieval yang inputnya adalah sebuah query keluarannya adalah kumpulan dokumen yang tidak relevan dan di ranking kemudian datanya adalah dokumen-dokumen yang perlu memerlukan indexing dan lain-lain karena datanya sangat banyak kita tidak bahas disitu kemudian setelah dokumen retrieval ada passage retrieval passage ini artinya adalah text yang lebih pendek daripada dokumen pada question answering dari web misalkan dokumennya berubah web passage itu misalkan berubah snippet jadi ada laman web bagian dari halaman web itu adalah bagiannya misalkan snippet dari search engine kemudian passage retrieval inputnya itu adalah sekumpulan dokumen yang di ranking berdasarkan relevansinya dengan query dan sebagai tambahan bisa juga berupa jenis jawabannya opsional jadi inputnya adalah sekumpulan dokumen kemudian kemudian tambahnya bisa jenis jawaban lagi disini nah jenis jawaban ini kan dipakai disini tapi jenis jawaban itu bagus juga kalau bisa membantu disini passage retrieval ini supaya menghasilkan retrieve passage yang impunan passage yang lebih akurat disini juga disini juga kemudian outputnya adalah sekumpulan pasif juga dari sekumpulan juga inputnya sekumpulan outputnya sekumpulan yang di ranking juga berdasarkan kesesuainya dengan pertanyaan jadi kita lihat balik lagi lagi kalau disini relevan kesesuaian atau relevansi query kalau disini kesesuaiannya dengan pertanyaan disini pertanyaan atau jawaban tipe jawaban atau pertanyaan kemudian jumlah dokumen dan jumlah passage bisa berbeda kemudian sebuah passage bisa diambil dari satu atau lebih dokumen jadi passage itu bisa di ekstrak dari sebuah dokumen atau bisa di ekstrak dari lebih dari satu dokumen kalau yang lebih sederhananya diambil satu passage dari satu dokumen banyak dokumen yang sudah dibisa-bisa menjadi bagian-bagian jadi saat ini kita lihat banyak dokumen yang sudah bisa-bisa jadi para para grup misalkan di berita itu kan sudah ada para grupnya berita atau yang lain kan sudah terpesa-pesa banyak yang seperti itu atau paling tidak yang namanya juga kalimat sudah terpisah dalam kalimat-kalimat jadi apa passage itu bagian dari dokumen pendek bisa juga yang pendeknya itu passage-nya itu berupa kalimat ya sehingga karena sudah terpisah-pisah sudah memiliki bagian-bagian para para kalimat-kalimat sehingga sebuah passage bisa sebuah paragraf atau kalimat sehingga kita tidak bisa tidak usah misalnya mencari-cari mulai dari kata mana diakhiri dengan kata mana jadi ambil saja paragraf ini paragraf ini paragraf ini atau kalimat ini kalimat ini kalau sudah terpisah-pisah artinya tinggal mengambil bagiannya mengambil paragraf mana paragraf mana kalimat mana di passage retrieval ini bisa juga menggunakan machine learning yang sekali lagi namanya learning itu butuh fitur fitur misalkan disini digunakan fiturnya itu adalah name entity jumlah misalkan jumlah name entity dalam passage kemudian bisa juga kata kunci pertanyaan dalam passage jumlah kata kunci pertanyaan dalam passage jadi ini jumlah jumlah kemudian adalah sekuensi yang terpanjang artinya kata-kata urutan kata-kata yang terpanjang dari kata-kata kunci pertanyaan yang ada di passage kemudian ranking dokumen yang mengandung passage karena tadi passage itu inputnya dokumen sudah di ranking jadi ranking dari dokumen itu diambil lagi sebagai fitur kemudian juga jumlah ngram yang overlap antara passage dan pertanyaan cari ngram yang overlap antara passage dan pertanyaan ini sebagai salah satu fiturnya kemudian kita sudah bahas dokumen passage and retrieval kemudian berikutnya yang terakhir adalah answer extraction dimana answer extraction itu inputnya adalah sekumpulan passage kumpulan passage yang kondisinya sudah di ranking berdasarkan sesuai dengan pertanyaannya dengan pertanyaannya dan jenis jawabannya jenis-jenis pertanyaannya apa itu kalimat tanyaannya dan jenis jawabannya kemudian outputnya adalah sebuah jawaban dan inputnya adalah sekumpulan outputnya adalah sebuah inputnya adalah sekumpulan passage outputnya adalah sebuah jawaban di answer extraction ini dengan name entity recognition atau name entity trigger untuk setiap passage masukkan jadi disamping name entity recognition bisa juga bentuk sederhananya adalah regular expression sederhana atau campuran antara name entity recognition atau tagger dan bracket misalkan atau jawaban dibeli yang sesuai dengan tipe jawaban jadi balik lagi saya disini jawaban disini juga sangat memperhatikan tipe jawaban disini sudah diekstrak disini seperti misalkan pertanyaannya who is the prime minister of India nah nanti dicari yang jawabannya itu adalah person karena kita sudah mendeteksi atau mengklasifikasi bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang perlu jawaban person kemudian yang misalkan passage nya adalah seperti ini ada sebuah passage sebuah passage disini contohnya kemudian kita akan melihat jawabannya itu diekstrak dari passage tersebut dicari di dalam passage itu mana yang orang ya Manu Manu Mohan Singh Manu Mohan Singh itu adalah orang prime minister of India atau dicari yang orang kemudian didapatkan bahwa yang orang itu adalah Manu Mohan Singh itu diekstrak dari passage nya kemudian contoh yang lain misalkan ini adalah pertanyaan kemudian tipe jawaban dari pertanyaan lang kemudian ada passage seperti ini nah ini diekstrak dari passage ini diambil stabilo diambil disini adalah ini ini adalah ini adalah lang tipenya adalah lang kemudian untuk answer masih dalam sebuah passage mungkin ada lebih dari satu kandidat jawaban yang kesemuanya itu mempunyai tipe jawaban yang sama seperti misalkan contoh pertanyaan ini siapakah anak kedua dari ratu victoria ini adalah tipe jawabannya orang misalkan ada passage seperti ini disini ada beberapa orang ini ada orang orang dari sebaik sehingga perlu dipilih salah satu pendekatan di answer extraction itu juga menggunakan machine learning yang artinya adalah supervised learning yang artinya butuh supervision atau artinya data training yang machine learning itu diharapkan disini outputnya bisa meranking tidak semua machine learning itu menghasilkan ranking yang dibutuhkan bisa meranking kemudian fiturnya sekali lagi machine learning membutuhkan fitur-fitur fitur atau ciri himpunan-himpunan ciri himpunan-himpunan fitur untuk yang berkaitan dengan answer extraction jadi tadi sudah disebutkan ada perlu fitur apa fitur apa untuk passage retrieval kalau sini untuk answer extraction fiturnya lain lagi nah ini fitur-fitur fitur-fitur beberapa fitur yang menurut penelitian bagus bisa digunakan untuk machine learning untuk answer extraction ini ada answer tag match ada pattern match ada person keyword dan lain lain kemudian kita alhamdulillah sudah membahas tentang pengertian person answering system kita juga sudah membahas secara garis besar untuk factoid question answering system untuk text data yang oleh karena itu information delivery based nah kemudian salah satu bagian dari factoid question answering yang text data information delivery based itu ini dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari ini yang data information delivery based ini adalah apa yang sebenarnya reading comprehension reading comprehension ini seperti di anak sekolah di anak SD atau SMP atau SMA reading comprehension atau juga di ini juga di test IELTS test kalau misalkan yang ini kemudian salah satu yang populer salah satu yang bagus performansinya adalah yang neurotis atau yang menggunakan di planning salah satu yang merupakan salah satu pendekatan dari answer extraction ini jadi ini ada answer extraction dimana answer extraction itu di reading comprehension inputnya itu adalah pertanyaan dan outputnya berupa jawaban jadi ada pertanyaan disini yang kemudian kesini disini answer extraction jadi pertanyaan langsung ke pertanyaan kemudian pertanyaan untuk answer extraction kemudian outputnya jawaban kemudian inputnya itu adalah fascik jadi sekali lagi reading comprehension itu merupakan salah satu pendekatan untuk answer extraction dimana inputnya pertanyaan jawabannya adalah jawaban kemudian datanya itu berupa sebuah jadi datanya itu satu kalau ini ada banyak-banyaknya kita pilih satu saja kalau sebuah fascik ini sebuah artikel fascik itu dimana di reading comprehension itu sebuah artikel pendek ini contohnya seperti ini jadi inputnya itu adalah question in what CT and state did ions grow up outputnya jawaban datanya adalah sebuah passage passage disini adalah untuk reading comprehension disini adalah sebuah artikel pendek artikel pendek nah kita lihat jawaban disini adalah extraction extract lagi stabilo disini dari sini cari mana yang stabilo ini untuk pertanyaan yang pertama untuk pertanyaan kedua cari disini oleh adalah disini extract dari sini bukan abstract bukan abstraction tapi extraction kemudian pertanyaan disini cari jawaban disini nah ini contoh reading comprehension ini adalah untuk anak-anak sekolah untuk kalau tes-tes ya ada tes-tes seperti itu ini disebut dengan reading comprehension seperti ini nah disini ada dataset misalkan contoh yang terkenal akhir-akhir ini mulai dari 2018 jadi masih belum lama ini ada squat ini ada squat apa question answering data base atau dataset stand for equation answering dataset ini contohnya adalah reading comprehension itu adalah input dan output dan datanya seperti itu nah kemudian juga ada squat yang diperbaiki lagi bahwa tidak ada jawaban tapi intinya adalah sama seperti yang bagi hanya disini pertanyaan yang kadang disini tidak ada jawabannya jadi supaya balik lagi saya ke atas ya disini karena mungkin ada sebuah passage yang sebenarnya tidak ada jawaban untuk pertanyaan disini kalau kita menghubungkan disini kan pasitnya ada banyak ada passage disini yang tidak menjawab pertanyaan ada yang menjawab pertanyaan kemudian reading comprehension ini yang faktoid ya faktoid karena jawabannya sedikit kemudian di ekstrak lagi itu salah satu yang populer belum lama itu adalah menggunakan neural piece ya nah saat ini banyak dikembangkan pendekatannya dari neural piece untuk reading comprehension ini yang merupakan sebenarnya permasalahan sequence sequence ya sequence itu artinya rangkaian kata-kata dalam pasus kita inputnya rangkaian kata-kata jadi pertanyaannya ada pertanyaan inputnya kan pertanyaan itu rangkaian kata-kata outputnya itu bisa ini rangkaian kata-kata atau rangkaian token kemudian datanya juga berupa artikel itu juga sepenuhnya sequence juga jadi bisa dimasukkan di inputnya inputnya berupa pertanyaan dan datanya berupa artikel outputnya adalah sebuah jawaban jadi inputnya adalah pertanyaan pertanyaan itu apa pertanyaan itu rangkaian kata-kata rangkaian itu maksudnya urutannya gak bisa dibolak-balik bukan back of word jadi tidak bisa dibolak-balik jadi ada sequence kemudian inputnya itu juga passage disini adalah artikel pendek ini ini juga sequence kemudian outputnya berupa jawaban yang merupakan ekstraksi dari passage yang ini juga merupakan sequence yang bisa temukan batas awal mana batas akhir mana dari jawaban contoh disini pertanyaan ini inputnya pertanyaan dan artikel ini jawabannya adalah ini ini memakan batas awalnya itu kata Houston batas akhirnya adalah kata Texas termasuk disini ada Houston ada token Houston ada OMA ada Texas jadi outputnya berupa bisa batas awal dan batas akhir yang merupakan ekstraksi dari passage ini secara haris besar saja bahwa disini inputnya ini adalah question yang berupa sequence urutan yang tidak bisa tidak boleh dibalak-balik karena berbeda apa maknanya jadi input ini adalah inputnya inputnya berupa question dan passage nya passage nya bisa jauh lebih panjang dan bisa fleksibel ada yang panjang seberapa panjangnya berapa demikian juga questionnya panjangnya berapa dan itu bisa ditangani dengan mudah di arsitektur neural network seperti ini ini adalah inputnya kemudian outputnya juga berupa hasilnya sequence dimana startnya n nya startnya n nya startnya n nya dipilih yang mana ini secara garis besar seperti ini yang disebut dengan sequence to sequence dari sequence input ke sequence output kemudian ada disini ada istilahnya LSTM ada attention istilah-istilah yang penting di dalam arsitektur yang seperti ini kemudian ada juga yang reading comprehension menggunakan apa yang disebut retraining ini juga sama pada intinya adalah sequence dan sequence tapi menggunakan data yang sudah retraining dimana untuk question answering itu adalah question inputnya dan paragraph atau artikel pendek kemudian outputnya disini adalah sama seperti start dan end hanya disini arsitekturnya yang berbeda dimana disini arsitekturnya menggunakan apa yang disebut dengan bird yang intinya adalah juga sequence to sequence tapi tepinnya berbeda di dalam ini adalah secara sangat singkat secara garis besar bagaimana reading comprehension kemudian menggunakan neural piece kemudian yang berikutnya kalau tadi sebelumnya adalah yang text data yang terstruktur dan kurang terstruktur kemudian kita yang data yang terstruktur data yang terstruktur jadi masih faktoid juga tapi untuk datanya data yang terstruktur meskipun kebanyakan informasi berupa text yang tidak terstruktur atau web namun ada juga saat ini yang penting bisa kita gunakan untuk membantu menjawab question answering untuk faktoid itu berupa data yang lebih terstruktur misalkan di pipedia atau juga misalkan di wikipedia infoboxes jadi di wikipedia kan ada kotak-kotak yang itu disebut dengan infoboxes jadi inputnya itu berupa pertanyaan outputnya berupa jawaban sama seperti karena ini juga faktoid juga input faktoid sama tapi data yang kita gunakan adalah kumpulan data text yang terstruktur dikenal sebagai juga knowledge is question answering dimana dilakukan pemetaan sebuah pertanyaan jadi pertanyaan itu adalah bahasa alami bahasa indonesia misalkan ke query pada basis data yang terstruktur ini saya ambil dari slide nya yang di Stanford yang di Corsera dimana seperti misalkan relation extraction jadi ada relation extraction itu maksudnya ada hubungan di ekstrak hubungannya hubungan antara Emma Goldman dan June 27 1869 ini hubungannya adalah born in jadi Emma lahir di tanggal ini ini adalah relasinya hubungan antara ini dan ini hubungan antara entitas pertama dan entitas kedua misalkan diambil dari Wikipedia infopoxys atau database lain yang terstruktur yang sudah ada yang yang beberapa cukup lengkap juga seperti misalkan disini ada pertanyaan pertanyaan disini mengekstrak relasi jadi knowledge disini salah satu jenis knowledge itu adalah relasi salah satu jenis knowledge yang sederhana itu adalah relasi dimana pertanyaan ini ini adalah pertanyaan aslinya dengan mengenai bahasa inggris itu diubah menjadi relasi seperti ini diubah menjadi relasi dengan adanya menjadi relasi pertanyaan diubah menjadi relasi nanti untuk mencocokkan ke database yang text yang berupa database itu menjadi udah klop gitu ya ada juga misalkan yang temporal waktu misalkan ada waktu atau yang lain-lain misalkan contohnya misalkan ini merupakan waktu ini adalah pertanyaan kemudian ini adalah pertanyaan ini diubah menjadi nanti jawaban ini candidat jawabannya seperti ini nanti dipilih karena ada waktu nanti bisa yang satu lebih bagus yang satu kurang bagus yang satu mungkin yang satu kurang mungkin misalkan ini adalah jawaban yang jelek karena lahir di tahun ini karena dari yang tadi relation extraction import ini tadi ya bisa tahu kemudian ada juga yang berupa knowledge geospasial ada waktu ada geo tempat misalkan Beijing tempatnya di sini California misalkan dari ini database yang bisa digunakan yang terstruktur jadi kan kita yang terstruktur data yang terstruktur ini yang tadi yang di awal sudah saya sampaikan yaitu contoh di PPGN Universitas Indonesia ini contoh yang terstruktur yang tadi sudah kemudian Soekarno kita lanjutkan knowledge base question answering di mana sistem itu memetakan dari string text pertanyaan ini ke logical form yang ini jadi diubah dari sini diubah di sini ini diubah menjadi logical form seperti ini ya menggunakan dengan semantik parser jadi di parsing di sini kemudian diubah menjadi seperti ini hasil dari parsing tersebut hasil dari parsing tersebut semantik formnya logical formnya seperti ini contohnya ini menjadi ini adalah relation antara ini dan tahunnya kemudian ini adalah relationnya ber year ini contoh sederhana contoh yang lebih kompleks ini lebih kompleks lebih kompleks ya logical form itu bisa antara lain yang bentuknya sederhana seperti ini contoh-contohnya ada seperti SQL atau logic quantifier ya database terstruktur bisa dalam bentuk basis data relasional atau struktur basis data yang lebih sederhana seperti RDF triples RDF triples itu yang tadi itu dari data yang mempunyai sebuah predikat dan dua argumen seperti tadi misalkan lahir di misalkan namanya siapa koma kotanya apa misalkan atau menggunakan ini ontologi ya ontologi itu graf antar antar ini apa entitas-entitas ya contohnya adalah yang taksonomi misalkan contohnya adalah freebase atau yang sekarang dikenal dengan nulis gubernur graph atau yang sering kita lihat seperti misalkan di pipedia yang itu diambil yang sering kita lihat adalah dari infobox ini adalah kita lihat ini adalah wikipedia infobox artinya dari wikipedia kemudian entry-nya di Soekarno kemudian salah satunya infobox itu ada sposnya infobox di wikipedia itu ini sposnya istri-istrinya siapa saja dari entry Soekarno kemudian kalau di wikipedia itu mengambil supaya lebih terstruktur diambil di wikipedia ini untuk entry Soekarno misalkan kemudian knowledge base bentuk paling sederhana adalah kosen asal intas adalah menjawab pertanyaan faktoid yang menanyakan salah satu atribut yang hilang seperti misalkan seperti ini yang ditanyakan disini kapan ada love love list itu lahir nah kita sudah tersedia misalkan seperti ini sudah tersedia seperti ini misalkan tinggal kita mengambil atau mengisi atribut yang tidak ada di dalam triples itu kemudian menggunakan bagaimana caranya menggunakan full base untuk hubungan yang sering muncul bisa dibuat manual aturan yang ekstrak relasi dari pertanyaan jadi kalau misalkan hubungan itu sering muncul kita buat juga bisa aturan-aturan yang mengekstrak relasi seperti contoh untuk mengekstrak relasi ber year kita membuat pattern misalkan mencari kata when mencari kata when seperti bond untuk mengekstrak argumen entitas bernama dari kurang sedikit yang ini nanggung ya berdasar kurang sedikit ya kemudian sekarang bagaimana caranya mengubah dari sini ke sini bagaimana caranya mengubah dari equation ke logical form bagaimana caranya bisa menggunakan metode yang supervised oleh karena itu diperlukan data training data training sekali lagi adalah berubah pasangan pasangan atau mapping mapping antara ini dalam kasus kita equation dan logical form seperti contohnya ini ada pasangan 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 yang banyak seperti ini dan ini digunakan untuk data training data training tentunya digunakan data yang banyak kemudian yang berikutnya adalah hydrate datanya kita mempunyai data yang teks yang tidak terstruktur dan agak terstruktur dan yang memang terstruktur ya artinya di sini dari data yang teks bagaimana dengan cara yang tadi dokumen pasti kemudian dari kandidat kandidatnya kemudian dari data yang terstruktur bagaimana dibuat yang knowledge base kemudian ada macam-macam tadi yang question processing nya ada mungkin perlu juga ada tambahan yang memang tadi diperlukan sebenarnya dan lain-lain lain-lain termasuk parsingnya question untuk membuat secara form jadi kandidat 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 ini intinya adalah mengambil dari yang berupa teks maupun yang terstruktur ada kandidatnya kemudian ada answer scoring kemudian intinya adalah menggabungkan dari dua pendekatan itu kemudian kandidat kandidat dan misalkan ada confidence nya kemudian digabungkan dan di akhirnya diambil sebuah jawaban dan mungkin ada katakanlah score confidence nya secara sangat singkat seperti itu kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengevaluasi salah satu metrik evaluasi yang populer adalah min resikokal rank artinya ada rankingnya pada MRR ini keluaran atau jawaban dari sistem itu di ranking jadi outputnya jawabannya itu lebih dari satu meskipun nanti diambil satu itu di ranking misalkan dalam kasus ini sistem kita kan mengevaluasi sistem sistem itu sistem itu masih di lab artinya nanti yang dikeluarkan untuk yang sudah production atau user itu kan cuma satu jawaban saja kan tapi kalau di sistem ini sistemnya mengeluarkan lebih dari satu yang di ranking kemudian misalkan menghasilkan lima jawaban antara ranking nomor satu sampai tiga adalah jawaban yang salah jadi ada lima jawaban ranking satu salah ranking dua salah salah kemudian jawaban keempat benar artinya nilainya seperempat jadi min resiproval rank resiproval artinya diseper seperempat karena yang benar itu yang empat ini sangat sederhana caranya sangat sederhana seperti ini ini salah satu cara yang sederhana cara yang populer menggunakan MRR sekali lagi di sistem waktu evaluasi itu dikeluarkan lebih dari satu jawaban meskipun nantinya kalau misalkan untuk yang udah beneran udah user itu satu jawaban aja kemudian bisa juga untuk reading comprehension misalkan itu bisa exact match atau F1 score exact match itu artinya benar atau salah jawabannya jawaban itu artinya membandingkan antar jawaban dari sistem dengan jawaban yang sebenarnya jawaban sebenarnya itu artinya manual kalau benar nilai 1 kalau salah nilai 0 itu aja ini exact match jadi misalkan salah misalkan jawabannya misalkan harusnya jawabannya misalkan harusnya Jawa Barat benarnya tapi jawabannya cuma Jawa aja dipilihnya itu salah itu kemudian yang kedua yang lebih kompleks dan dalam banyak kasus bisa lebih bagus bagus untuk mengevaluasi adalah F1 score jadi F1 score itu adalah recall dan precision recall dan precision itu diambil dibandingkan antara jawaban sistem dengan good standarnya atau good answer nah disini satuannya adalah token token itu adalah kata atau bisa juga kata atau tanda baca gitu ya ini sama seperti recall dan precision yang biasa hanya disini kita lihat bahwa jawaban itu terdiri dari token token goal standar itu terdiri dari token token nah kemudian dari token token ini dari jawaban dan dari goal standar itu di ini aja dicari atau dihitung recallnya berapa dihitung precisionnya berapa dibandingkan yang token token dari jawaban dan dari goal standar untuk sebuah pertanyaan seperti itu ya jadi disini digunakan back of token artinya urutan token itu tidak diberhitungkan misalkan misalkan berdekatannya tidak diberhitungkan bisa seperti itu seperti misalkan ya karena misalkan jawabannya harusnya Jawa Barat tapi yang keluarnya adalah Barat Jawa nah sebenarnya karena disini factoid itu kan tinggal menstabilo sehingga kan sebenarnya kemungkinan kecil kalau itu terbalik bahwa karena di IC itu adanya Jawa Barat stabilo kan gak mungkin kita menstabilonya itu Barat kemudian Jawa kan jadi ini adalah arti intinya adalah recall dan appreciation biasa hanya yang perlu difahami diketahui disini adalah unit-unitnya adalah token ya token itu adalah kata dan bisa juga tanda dan termasuk juga tanda baca dan take of token artinya urutan tidak di perhitungkan meskipun biasanya yang urutnya itu tidak sama karena ini kan ekstraksi ya saya kira seperti itu ini sudah selesai ya kemudian untuk di apa di tugasnya bagaimana nanti men-summary sebuah paper dari yang sudah ditentukan atau untuk evaluasi question answering atau juga sentiment analysis disini